Saya Amir Hari Bimak Kashim dari Kota Baru Pengasas untuk Bujin Batik Bujin Batik ditubuhkan pada tahun 2009 Pada masa itu saya mesti belajar Sehingga saya habis belajar 2014 kita buka galeri di Putrajaya Kita tukar kepada Bujin Sirembahak Family saya hanya menjual batik Pertama itu saya masih kecil Tapi dalam pembuatan batik ini Saya start dengan umur 12 Pada 2007 saya masuk Istiqlal Negara Dari situ membuka mata saya lebih luas Saya masuk kepada jurusan Seni kerah batik Macam mana saya cuba Detailkan kemahiran saya Untuk produk batik Jadi situ dia bukan sahaja belajar kemahiran Dia mengajar saya Macam mana saya cuba olah sesuatu benda itu Ada kesan pada orang luar Saya duduk di IKN itu Saya dah dapat puluh air untuk pertandingan Alhamdulillah Sampai sekarang ini Kali ikut saya penciptaan saya Saya tak pernah gagal Sebelum final Kali pertama saya masuk Saya dapat ke final Kali kedua 2008 Saya masuk ke final Piala Seri Iman pun saya dapat ke final Piala Seri Endon pun saya dapat ke final Sehingga ke 2009 Saya menangi tangan emas Kira pingat emas lah Kita tak ikut tren orang luar Setelah kita ni Pembuat tren batik sendiri Jadi kita akan keluarkan batik yang terbaru Lepas tu orang akan follow Sebab tu saya Banyak apa Banyak teman pada saya Orang menganggap saya gila Saya keluarkan motif yang gila-gila Tapi Alhamdulillah Sekarang ramai yang Yang dapat terima lah Pada tahun 2014 Kita tubuhkan bujian ekonomi Sebab Saya Cuba Kongsikan ilmu yang saya ada Untuk orang lain dapat rasa Untuk saya bimbing Dan ramai juga pelajar saya Yang sedang berjaya Yang mempunyai Pekerjaan Menjadi seorang desainer Bagus-bagus semua Mempunyai bisnes Bagi saya dalam dunia Bisnes batik ni Bagi saya Saya mesti belum berjaya Saya nak cuba Jadi yang berjaya lagi Saya nak menjadi satu Kenengir Dengan secara yang besar Untuk Malaysia Jadi saya Akan cuba Berusaha lagi Saya nak duduk Tempat yang Paling teratas lah Dengan kemampuan Tuhan bagi kat saya ni Saya banyak Berterima kasih Terutama kepada Keraftangan lah Daripada 2007 Saya mula Cempuri batik Di segera negara Sehingga sekarang Dan saya berterima kasih Kepada agensi Gensi luar Seperti Matrek Seperti Motek Yang selalu Dorong saya Dan memberi sokongan Saya keluar Daripada Malaysia Dan saya berharap Seluruh Rakyat Malaysia Mencintai batik Tanpa Sebab batik tu adalah Budaya kita Tanpa berdaya kita ni Kita Kita tak boleh nak pergi ke mana Kemana kita pergi Tanpa berdaya ni Kita Kita akan jadi orang lain Bukan jadi diri sendiri Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video